Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Lutfi Hasan Ishak, ditangkap petugas KPK usai menggelar jumpa pers di kantor DPP-PKS Rabu 30 Januari malam. Usai diperiksa sekitar 15 jam, Lutfi ditahan di Rutan Guntur. Sebelum ditahan, ia mengumumkan mundur dari kursi pimpinan partai. Lutfi Hasan disangka terlibat kasus suap impor daging yang dilakukan oleh importer PT Indoguna. Sebelum Lutfi, KPK lebih dulu menahan tiga tersangka, yaitu Ahmad Fatonah, Juat Effendi, dan Arya Arbi Effendi. Juat dan Arya adalah pemilik PT Indoguna. Petugas juga menyita uang tunai Rp1 miliar yang diduga untuk menyuap Lutfi. Siang hari, petugas KPK kembali menggeledah tempat tinggal Ahmad Fatonah di lantai 6 apartemen Margonda Residence Depok. Di tempat itu disita satu laptop, mesin printer, dan sejumlah dokumen. Tidak tertutup kemungkinan KPK akan menetapkan tersangka lain dalam kasus ini. Dari Jakarta, Angga Pahlevi, Postkota TV melaporkan.